Jadi papa saya itu sudah memurtadkan hampir 3.000 orang 3.000 orang? 3.000 orang Allah Seorang pendeta yang memurtadkan orang Yang sering memurtadkan orang Kok bisa ikut sama Islam? Hebo, mantan pendeta ini menjadi mualaf setelah memurtadkan 3.000 orang Mantan pendeta bernama Rudy Mulyadi ketika memutuskan memeluk agama Islam Dan menjadi seorang mualaf pernah menggemparkan umat Kristen Pasalnya, semasa menjadi seorang pendeta Rudy Mulyadi dikenal pernah memurtadkan 3.000 orang Islam Untuk masuk ke agama Kristen Kisah mantan pendeta Rudy Mulyadi tersebut disampaikan oleh anak kandungnya, Yesy Asika Perempuan yang juga mualaf ini memberikan keterangan soal perjalanan ayahnya menjadi mualaf Menurut Yesy, awal mula keputusan ayahnya menjadi mualaf Banyak ditentang dan dipertanyakan oleh para pendeta Papa saya itu kan mantan pendeta Pas memutuskan masuk Islam Banyak sekali pihak-pihak gereja itu yang meminta keterangan beliau Istilahnya meminta konfirmasi Kenapa Pak Rudy bisa memeluk agama Islam? Kata Yesy Padahal beliau, Rudy Mulyadi, itu adalah pendeta yang sudah hampir 3.000 orang dimurtadkan oleh beliau Sambungnya Saat didatangi para pendeta, Yesy mengaku khawatir Hal tersebut karena takut ayahnya mendapat sesuatu yang tidak diinginkan setelah keputusan menjadi mualaf Jadi pada waktu itu ada beberapa pendeta yang datang ke rumah Kita semua sudah panik karena apa namanya takut Papa itu terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan Tetapi Alhamdulillah pada saat itu saya melihat Papa saya tenang Santai, tenang aja, imbuh Yesy Perempuan berhijab abu-abu ini menambahkan dihadapan para pendeta Ayahnya itu membeberkan alasannya memilih memeluk agama Islam Karena telah mengetahui bahwa Yesus yang selama dianggap umat Kristen sebagai Tuhan itu keliru Kalau selama ini di agama Kristen menyakini pada hari akhir Yesus akan datang ke altar gereja dengan bernyanyi glory-glory haleluya Kalau kami di Islam meyakini kalau Yesus itu adalah Nabi Isa seorang Nabi utusan Allah Nabi Isa nanti akan turun pada hari kiamat dan akan salat bersama umatnya di masjid Ujar Yesy mendengar percakapan ayahnya dengan para pendeta Setelah mengetahui alasan ayahnya memeluk Islam Menurut Yesy saat itu para pendeta justru semakin menyudutkan ayahnya Bahkan ayahnya sampai dihina sebagai orang gila Meski mendapat hinaan, kata Yesy ayahnya tidak menghiraukan hal tersebut Ayahnya tetap bersikap tenang dan akan membuktikan kepada para pendeta Suatu saat nanti bahwa agama Islam itu agama yang benar Papa saya cuma bilang, saya akan berikan bukti tapi tidak sekarang dan juga tidak di tempat ini Pungkas Yesy Demikian kisah perjalanan Mualaf mantan pendeta Rudi Mulyadi Semoga ia bisa istiqomah dan menginspirasi teman-teman untuk lebih giat lagi dalam beribadah Amin Allahumma Amin